Intro Komisi 4 DPR RI mendorong semua pihak harus bekerja sama untuk mengelola limbah dan sampah yang saat ini menjadi masalah luar biasa di Indonesia. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma mengatakan, Pengelolaan sampah di Indonesia seharusnya menggunakan konsep total futbol dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, Pemda, LSM, dan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan sampah tersebut tentu membutuhkan keberadaan leading sektor yang bisa mengkoordinasikan secara optimal. Tidak hanya 1-2 orang saja yang bekerja untuk sampah atau untuk mengelola sampah. Negara, kemudian masyarakat, LSM, DPR, pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya harus melakukan itu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Juli Sutrisno mengatakan, pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dari tingkat terkecil di masyarakat. Karang Taruna dan PKK di tiap desa atau kelurahan bisa dimanfaatkan menjadi wadah edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah umum. Melibatkan Karang Taruna, pemudanya di sana, dengan bahan lokalnya, bambu, kayu, atau besi, yang kita bisa bikin tong sampah untuk seluruh di desa Modelo, jadi seluruh kakak, itu ada tong sampahnya. Dan kita sosialisasi untuk ibu-ibunya, tidak lagi membuang sampah sembarangan di mana. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat, pada tahun 2020, total sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Mahir dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan.